Pemirsa Sekda Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Gorontalo, Dr. Roni Sampir, membuka pelaksanaan musyawara kecamatan. Musyawara tingkat kecamatan Telaga Biru ini mengangkat tema Bergerak Bersama Untuk Sesama. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perinjauan markas PMI kecamatan dan pelaksanaan donor darah. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, mengatakan pihaknya akan membentuk markas-markas PMI di setiap kecamatan yang belum ada sebelumnya agar menjadi langkah strategis yang akan menguatkan kelembagaan organisasi di tingkat bawah. Pembentukan markas ini dilakukan agar peran PMI lebih terasa dekat berada di tengah-tengah masyarakat, lebih khusus terlibat dalam penanganan bencana alam maupun non-alam. Sehingga selama setahun jadwal donor darah di kecamatan terus dilakukan. Pasalnya kebutuhan darah yang dibutuhkan sebanyak seribu kantong. Sehingga melalui kegiatan ini ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo akan terpenuhi. Dirinya berharap melalui agenda muscam ini dalam pemilihan ketua dan pengurus PMI yang baru dapat berjalan demokrasi. Dan kepada pengurus yang terpilih diharapkan dapat bekerja dengan semangat yang tinggi dengan membangun komunikasi dan kerjasama lintas sektor agar program ke depan lebih maksimal. PMI tidak bisa bekerja sendiri, harus bisa bekerja sama-sama dan lintas sektor. Dan insya Allah ke depan juga bukan saja kesyateraan mereka juga akan perhatikan-perhatikan. Dan yang berikut tentu iuran ini. Selama ini ya bahwa iuran itu, PMI itu dibiayakan oleh iuran. Dan ini sudah berbicara. Ke depan insya Allah dari kesehatan akan selalu bersama-sama. Bahkan kalau bisa kami menghimbang kepada ASN semua, kita bisa melakukan iuran. Karena ini demi untuk masyarakat. Bisa saja ada keluarga kita yang juga akan dilayani oleh PMI ini. Bahkan ke depan juga kami akan mencari pengenangan secara mandiri. Jadi PMI akan melakukan jangkaan terkaitan yang bersifat produktif, yang bisa mendatangkan pendapatan untuk PMI. Dan demikian, ini bisa menurutkan pembiayaan yang ada di PMI, keumpatan, maupun yang ada PMI dikerja. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV